Ya halo guys, ketemu lagi bersama saya Rekhi Randy Di video kali ini saya mau bahas soal Hots Fisika tentang dinamika partikel atau hukum Newton Ini juga nyambung buat kalian yang lagi kelas 10 yang lagi belajar tentang dinamika partikel atau hukum Newton, perhatikan baik-baiknya dari awal sampai akhir, semoga ini bisa membantu kalian Soalnya, simple, ada 2 balok diikat dengan tali yang A pada bidang miring sudut kemiringan 37 derajat lalu B-nya tergantung di atas lantai sejauh 10 meter diketahui masanya sama, 5 kilo waktu yang diperlukan benda B sampai tanah berapa? Oke, sebelum masuk pembahasan, saya minta dukungan kepada kalian semua buat download aplikasi Bimba Smart juga view lewat aplikasi bantu share juga ke teman-teman kalian sebanyak mungkin ya saya butuh dukungan kepada kalian semua buat share, karena supaya Bimba Smart aplikasi ini bisa tetap ada dan investasi tetap gratis kalian juga bisa dapatkan poin ketika kalian share dan teman kalian download dan teman kalian download itu juga akan mendapatkan poin bisa ditukarkan poinnya dengan merchandise menarik yang ada di aplikasi ya oke, kita masuk ke soal pembahasan soal ini ya A dan B saya akan gambar ulang lagi ya A dan B di bidang miring A di bidang miring lalu di ke tali ada B yang menggantung nah, secara logika kalian harus tahu dulu kalian harus tahu dulu bendanya ini gerak kemana ya yang pertama adalah gambar gaya-gaya yang bekerja apa aja ini ada WA ada WB gitu ya lalu ada tegangan tali disini juga ada tegangan tali kalian harus pikir gayanya bekerja kemana sorry bendanya bergerak kemana taunya dari mana ini kan masa sama sama-sama 5 kilo ya kan nah WA-nya kalian harus urai dulu nih ada WA di sumbu X dan WA di sumbu Y kalau disini 37 derajat pindah ke sini ya 37 derajatnya ya saya gak perlu buktikan lagi kalian udah harus ngerti bisa lihat video saya tentang dinamika partikel ya di aplikasi itu ada pembuktian tentang sudut-sudut yang di bidang miring seperti ini oke yang kalian bandingkan itu adalah WAX dengan WB ini lebih besar yang mana nah itu menentukan geraknya kemana ya nah WAX berarti WA dikali sin 37 gitu ya WA dikali sin 37 derajat hasilnya adalah 50 ya WA itu W itu M kali G ya G nya 10 dianggap gak ada data soalnya 5 kali 10 kali sin 37 3 per 5 ya jadi 30 newton WA Y nya sebenarnya gak perlu sih kalau misalnya diminta berarti WA kali cos 37 ya nah ini dapet 50 kali 4 per 5 gitu ya atau 40 newton nah WAX WA nya udah tau nah kalian bandingkan WAX sama WB nah disini kelihatan ya WB lebih besar ya kan karena WB nya pasti 50 newton gak ada sudut kemiringan dan lain-lain ya jadi si B akan jatuh ke bawah A akan naik ke atas gitu ya nah ini akan menentukan sigma F nya sistem itu kemana nah saya pakai sistem ya sama dengan M total kali A berarti sigma F sistemnya adalah WB dikurang T gitu ya dikurang tegang tali di benda B lalu tambah T lagi di benda A dikurang sama WAX nya sama dengan M total M total ini adalah MA tambah MB kali A gitu ya nah ini tegang tali sama nih bisa kecoret ya WB nya udah tau 50 WAX nya tadi 30 ya sama dengan MA tambah MB nya 5 tambah 5 gitu kan ya dikali A oke berarti ini dapat nih 20 sama dengan 10A ya A nya adalah 2 meter per second kuadrat kalau udah tau percepatannya si B yang ditanya itu adalah waktu untuk B sampai tanah nah waktu B sampai ke tanah ini berarti pakai cetinggian Y sama dengan V 0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat ya bukan GT kuadrat karena dia udah tau percepatan sistem ya berarti gravitasinya udah gak kepake lagi nah disini dianggap bendanya mula-mula diam ya tambah setengah kali A kali T kuadrat nah ini dapat nih Y nya kan 10 ya sorry saya tulis dulu ini Y nya 10 ya jadi 10 sama dengan T kuadrat maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah adalah akar 10 detik untuk benda B sampai ke tanah jelas ya ini gak susah cuman kalian harus ngerti konsepnya yaitu bendanya kedua-duanya beratnya sama sama-sama 50 Newton nah geraknya itu ditentukan dari yang membuat dia bergerak di sepanjang sumbu geraknya gitu ya jadi WB sama WAX aja yang berpengaruh WA nya harus diurai dulu baru kita bisa tau dia geraknya kemana beda sama beda sama benda kalau digantung kiri-kanan sama beratnya nah ini ini gak akan gerak ya kan kalau sama-sama 5 kilo dia akan diam oke ngerti ya jadi jawabannya adalah akar 10 detik ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa kalian subscribe juga follow instagram kita ya at bimbel.smart disana ada fakta-fakta unik tentang size dan teknologi thank you for watching bimbel smart and friendly solution thank you for watching thank you for watching